Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa Apa kabar anda di hari ini Semoga semuanya masih tetap sedalam kaedan Sehat walafiat semuanya Amin ya Rabbul Alamin Pemirsa Hari ini kita kembali di acara kisah terhadang Semoga dengan mendengarkan kisah-kisah Yang insya Allah akan kita kisahkan nanti Kita akan mendapatkan sebuah keteladanan Dan menambah keimanan kita Kemudian juga dari keteladanan tersebut Kita bisa menerapkannya Dalam kehidupan sehari-hari Yang tentunya bisa kita terapkan di masa sekarang ini Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan kali ini Hari ini Kita akan menceritakan sosok Seorang sahabat yang mulia Seorang sniper rasulullah Salallahu alaihi wassalam Yang bidikannya jarang sekali Salah sasaran Kalau kita kan jaman sekarang kan beda Kalau bidik Bidik kaki Kenanya kepala Atau bidik kepala Udah kenanya mata kaki Nah ini bidikannya selalu pas Kok dulu gak pake tembak Gak pake ngeker-ngeker gini Tinggal tarik Apanya namanya Bedelnya itu Tak Ceder Gak gitu Gak ada ngeker-ngekernya Yang udah bisa di zoom out Zoom in gitu Enggak Dulu Pakai panah Ambil anak panah Cuk Ambil busurnya Tarik Ngekernya gini aja Pakai mata gini Jaraknya gak deket Gak cuma 2 meter 3 meter Jauh Tapi bidikannya selalu kena Dan sahabat yang mulia ini Juga terkenal Dengan Sosok Apa ya Seorang Anak Yang sangat luar biasa Anak yang Senantiasa berbakti Kepada orang tuanya Tapi dibalik Berbaktinya Kepada orang tuanya Ketika orang tuanya Memerintahkan dia Untuk kapir Dia pun menolaknya Tapi walaupun dia nolak Tapi tetep Dia berbakti pada orang tuanya Luar biasa gak nih Nah Beliau masih Apa ya Istilahnya masih Termasuk warga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Rasulullah Selalu membanggakan dirinya Ya dengan sebutan Ini adalah pamanku dari ibu Yaitu kol Masya Allah Nah Sahabat yang mulia ini Tidak lain Dan tidaklah bukan Beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqus Sa'ad bin Abi Waqus ini sangat luar biasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Befirman Dalam surah Luqman Dan seterusnya Sampai habis Ayatnya sampai Ayat ke-15 Ya Dan kami perintahkan Ya kepada manusia Agar kiranya dia berbakti Berbuat baik kepada orang tuanya Masya Allah Ya kepada ibu dan bapaknya Masya Allah Dan karena ibunya apa? Ibunya itu sudah mengandung dia Dengan susah payah Melahirkannya dengan susah payah Makanya kita sebagai seorang anak itu Harus berbakti kepada orang tuanya Kepada ibu kita Kepada ayah kita Yang telah berpartisipasi Membesarkan kita dan menidik kita Nah Pemirsa Indramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayat-ayat tersebutlah Berkenaan dengan Seorang Apa ya Perintah kita Ya sebagai manusia Untuk berbakti kepada orang tuanya Ini berkenaan dengan Seorang sahabat yang mulia ini Yaitu Sa'ad bin Abi Waqus Nah Pahlawan kita di kesempatan kali ini Kisahnya sangat luar biasa Beliau ya di masa usia yang belia Kurang lebih memasuki usia remaja 17 tahun Tapi dia memiliki sebuah pemikiran yang sudah dewasa Pemikirannya gak pendek Bukan hobinya cuma keluyuran main-main Ya Rono Rini Ya Dolanan Numpak Kuda Rono Rini Panah-panahan Ya Cuma itu tok enggak Melainkan otaknya itu Pemikirannya itu sudah sangat dewasa Dia mengetahui mana yang bener Mana yang hak Mana yang batil Dia melihat Jahilianya orang-orang di masanya Menyembah patung Dan itu gak masuk akal sama dia Wung satung kok Digawih sama tukang patung Tok 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 Wes dadi ditaruh di daerah Ka'bah Loh disembah-sembah Dimintai pertolongan Dijadikan tawasul kepada Allah SWT Yang Menurut dia itu gak masuk akal Wung agama kok kayak gini Menulah kira-kira nih Pemirsa yang diramati Allah SWT Akhirnya Pemirsa yang diramati Allah SWT Ya memang Suat bin Abi Waqqos ini Orangnya apa ya Hobinya memanah Luar biasa Bidikannya itu gak pernah gagal Jarang banget gagal Ya saya sebutkan tadi Kalau kita manah Ngincer kaki Ya kenanya kaki betul Kalau kita ngincer Dodo Ya kenanya dodo betul Nak jantung jantung betul Memang luar biasa ya Bidikan panahnya itu Maksudnya kata Nabi SAW Wah yuk panah terus Ya sah Panah terus Demi Bapak dan Ibuku Ya Menjadi jaminannya Panah terus Makanya berbangga Saat bin Abi Waqos Ketika dikasih motivasi Ketika dalam perang Uhud Oleh Rasulullah SAW Nah Jadi Balik lagi kita Nah Di usianya yang masih muda belia ini Beliau ini termasuk Sabi Kunal Awalun Dia awal-awal masuk Islam Dia Salah satu orang pertama masuk Islam Bahkan dalam sebuah riwayat Dikatakan bahwasannya Dia termasuk Orang yang keempat Setelah masuk Islam Ya Masuk Islam Dia masuk Islam Di awal-awal Sebelum Nabi SAW Berdakwa Ya Di Darul Al-Qom Bayangin nih Pemirsa yang terhormati Allah SWT Udah jelas itu Kalau udah dia Sabi Kunal Awalun Siksaannya luar biasa Yang didapatkan Nah Saat bin Abi Waqus ini Bukan orang sembarangan Pemirsa yang terhormati Allah SWT Dia ini termasuk Orang-orang yang Apa ya Memiliki nasab yang tinggi Dari segi ayah Dari segi ibu Dia memiliki nasab yang tinggi Nah Makanya itu Pemirsa yang terhormati Allah SWT Ketika dia masuk Islam Alhamdulillah Seneng Rasulullah SAW Nah Nah Ceritanya itu pemirsa Saat bin Abi Waqus itu Sebelum dia masuk Islam Tiga hari sebelum masuk ke Islam Dia itu pernah bermimpi Kira-kira apa mimpinya Insya Allah kita akan ceritakan Setelah jeda berikut ini Sosok sahabat yang mulia itu Saat bin Abi Waqus Nah Sebenarnya Sangat luar biasa cerita Keislaman dari Saat bin Abi Waqus ini Pemirsa yang Rahmat Allah SWT Ya Tentunya tantangannya Sangat luar biasa Ya Tapi dengan masuknya Saat bin Abi Waqus ini Kedalam Islam Itu Rasulullah Sangat berbahagia Kenapa? Karena tampak Dari Apa ya Fisik Dan dari Pemikiran Saat bin Abi Waqus ini Ini memang Memiliki potensi Yang sangat luar biasa Ini Pemirsa Ini bibit-bibit unggul ini Ini bibit-bibit calon pemimpin Yang sangat luar biasa ini Makanya Rasulullah itu Wah Sudah memprediksi hal tersebut Dan dia Wah Sangat bahagia ketika Saat bin Abi Waqus Masuk dalam Islam Konon lagi Ditambah lagi Bahwasannya Saat bin Abi Waqus itu Memiliki kedudukan yang mulia Memiliki Nasab yang Cukup luar biasa Makanya Saat bin Abi Waqus itu Itu Termasuk apa ya Hitungannya itu Khol Karena dia ada kayak nasab-nasab Jumpa sama ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu Aminah Ya nasabnya jumpa Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu berbangga Ketika saat bin Abi Waqus itu Masuk Ya ke dalam sebuah majelis Maka Rasulullah pernah mengatakan Bahwasannya Nah ini nih Ini lo pamanku dari ibu nih Nah ini lo kholi Nah ini lo pamanku dari Ibu Nah boleh diantara kalian Untuk menyebutkan Siapa-siapa aja Paman-paman kalian Masya Allah Makanya ini pemirsa Yang terhamati Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat bangga lah Saat bin Abi Waqus Diumbang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika itu Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ya keislamannya itu Ya bisa dikatakan Gak terlalu berjalan mulus ya Nah tadi kita ceritakan bahwasannya Tiga hari sebelum masuk Islamnya saat bin Abi Waqus Kedalam Islam itu Dia bermimpi Mimpinya itu Dia tenggelam Di dalam sebuah kegulapan Yang gelap Gelap-gelap Semua itu gelap Gelap Tulung-tulung Ketakutannya Kemudian dia ada nampak Sebuah cahaya Cahaya rembulan Kemudian Sedikit demi sedikit Dia merayap Untuk mendatangi Cahaya tersebut Udah sampai Wih ternyata Di sana Sudah ada Seorang Tiga seorang laki-laki Yaitu Kata Saat bin Abi Waqus Dia melihat Zaid bin Harisah Kemudian Abu Bakar Asiddiq Dan juga Ali bin Abi Talib Kemudian ditanya Sama Sama Saat bin Abi Waqus Sejak kapan Kalian disini Oh baru aja Kata Mereka bertiga Ternyata Mimpi itu Pemirsa yang Ramati Allah Subhanahu wa ta'ala Itu adalah Sebuah tanda Sebuah kode Mimpinya orang-orang Soleh luar biasa Kalau kita kan lain Apalagi masa-masa Jahiliya dulu kita Orang Baru bangun tidur Ditanya Mimpi apa gue Tak pasangilah Tak gelok Yang Apa nih Tapsir ere-ere Kan gitu kan Nah Kita gak cerita itu Pemirsa yang Ramati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita balik lagi Ke kisah Saat bin Abi Waqus Ketika dia Bermimpi Melihat Bahusannya Sudah ada Tiga orang Yang mendahuluinya Kerembulan tersebut Yaitu Ada Abu Bakar Asiddiq Zaid bin Haris Dan Ali bin Abi Talib Nah Itu adalah Mimpinya sebuah kode Karena keesokan harinya Dia diajak masuk Islam Ya ketiga hari setelahnya Dia diajak masuk Islam Oleh Rasulullah S.A.W Nah Ketika itu Dia pun bergegas Ya menuju Ke Bukit Jihad Nah Bukit Jihad ini Dekat dengan Kota Mekah Ada bukit Namanya Bukit Jihad Jadi pas datang ke situ Dia melihat Nabi S.A.W Itu sudah selesai Melaksanakan Solat Asar Kalau saya gak salah Kemudian Setelah Dia menyaksikan Rasulullah S.A.W Menyelesaikan Solat Asar Dia pun Mengikrarkan dirinya Masuk ke dalam Agama Islam Masya Allah Nah Pemirsa yang Rahmatullah S.A.W Setelah Keislamannya Wah ini dia Mulai berat nih Gimana Setelah dia masuk Islam Setelah dia mendapatkan Hidayah Setelah dia mendapatkan Cahaya Islam Di dalam hatinya Ibunya pun mendengar Bahwasannya Anak kesayangannya Anak yang senantiasa Berbakti Kepadanya Dia telah Murtad Dari agama Nenek moyangnya Dan dia mengikuti Agama yang dibawa Oleh Muhammad bin Abdillah Yaitu Islam Kemudian Ibunya pun Menangis Wah lah Anakku Lelih Wah gue Murtad Lelih Lelih Masuk gue Ke agamanya Si Muhammad Lelih Nangis ibunya Kemudian Dia pun Mengikrarkan Perkataan yang sangat Luar biasa Disampaikan oleh Ibu Dari saat bin Abdillah Wakos Lelih Wah anakku Aku gak akan Bakalan makan Aku gak akan Bakalan minum Sampai kamu Meninggalkan Agamamu Yang sekarang ini Kembali Ke agamamu Terdahulu Kemudian Saat bin Abdillah Wakos Bu Jangan Bu Jangan Aku gak mau tau Kata ibu Pokoknya Aku gak mau Bakalan makan Gak bakalan minum Sampai aku mati Sampai kue nyesel Seumur hidup Menyaksikan Emakmu Menyaksikan Ibumu Mati Gara-gara kamu Ancaman dari Ibu Saat bin Abi Wakos Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ancaman tersebut Bukan main-main Bukan hanya Gertak sambel Yang kepedesan sikit Besok makan lagi Enggak Melainkan Ternyata benar Ancaman dari Ibu Saat bin Abi Wakos Benar-benar Dilakuinya Benar-benar Dikerjakannya Ibu Dari saat bin Abi Wakos Betul-betul Gak mau makan Gak Mau minum Nesu Merajo Kepada saat bin Abi Wakos Yang anak Kayanganan tersebut Telah meninggalkan Agama nenek moyangnya Kemudian Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Setelah beberapa hari Berjalan Mulailah lemah Kondisi dari orang tua Saat bin Abi Wakos Mulailah lemes Kayak mana Gak lemes Orang gak makan Gak minum Puasa gak buka-buka Akhirnya kayak lumpuh gitu Gak bisa gerak Kelengar gitu Ya Allah Ya Allah Ngelak Ya Allah Aus lah Laper lah Laper Kalau aus gimana Tapi kurus kering Masya Allah Tapi saat bin Abi Wakos terus Tiap hari dateng Ngerai ibunya Bu Minumlah bu Bu Minumlah bu Bu Minumlah bu Emoh Gak mau aku Gue kalau mau aku minum Gue kalau mau aku makan Tinggali agamanya Muhammad Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kira-kira apa yang dilakukan oleh Saat bin Abi Wakos Setelah mendengarkan perkataan Dan perbuatan dari ibunya tersebut Insya Allah Kita akan ceritakan setelah Yang berikut ini Sampai jumpa Pemirsa Kita kembali lagi Di acara kisah teladan Kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Yaitu Saat bin Abi Wakos Sangat luar biasa Kisahnya Beliau termasuk Orang Sabi Kunal Awalun Ya Yaitu Menurut Sebuah riwayat Dikatakan Dia ada termasuk Orang keempat Yang masuk Islam Sebelum keislamannya Tiga hari sebelum Dia bersahadat Di hadapan Rasulullah Dia bermimpi Bahwasannya Dia tenggelam Dalam sebuah kegelapan Tanpa cahaya Setelah dia tenggelam Kemudian dia menampak Sebuah cahaya kecil Dan seperti Sebuah rembulan Sedikit demi sedikit Dia datang Datang Menghampiri cahaya tersebut Dan tampak Sudah ada tiga orang Yang berada Di dalam cahaya tersebut Yaitu ada Ali bin Abi Talib Abu Bakar Asyidik Dan Zaid bin Harisah Nah Mirsa Tiga hari setelah Mimpinya tersebut Akhir Rasulullah Mengajaknya Dalam Islam Dan dia pun bersahadat Di hadapan Rasulullah Di atas Bukit Jihad Kemudian Dia berbangga Dengan keislamannya tersebut Dan Dia termasuk Sabi Kunal Awalun Kemudian Pemirsa Dia hormati Yang selama ini Senantiasa Dia berbakti Kepadanya Mendengarkan Anaknya Putra Kesayangannya Putra yang Cerdas Dan hebat itu Jaku akan memanah Jarang Panahnya Kesasar Kalau dia Ngincer kaki Kenanya kaki Kalau dia Ngincer badan Kenanya badan Kalau dia Ngincer kepala Kenanya kepala Itulah kehebatan Saat bin Nabi Wakos Memiliki pemikiran Yang dewasa Cerdas Dan luar biasa Tanpa Dia bibit Bibit Unggul Bahwasannya Ini bocah Ini bakalan Nanti menjadi Seorang yang Luar biasa Ini bukan orang Sembarangan Ini orang Bakalan menjadi Orang besar Nah Begitulah Pemirsa Indra Mati Allah Subhanahu wa ta'ala Ibunya kecewa Setengah mati Ibunya sangat Bersedih Ketika mendengarkan Anaknya telah Murtad dari Agama Nenek moyangnya Yang awalnya Menyembah berhala Menyembah batu Kali ini dia Kok menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Semata Dia mengikuti Agamanya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Akhirnya ibunya Meracu Ibunya gak mau makan Ibunya gak mau minum Ya sampai Ancaman yang tersebut Tuh Kalau kamu saat Kamu gak mau Ya masuk kembali Ke agama nenek moyangmu Maka biar Aku gak mau makan Gak mau minum Sampai aku mati Sampai aku modar Sampai nangatimu Penyesalan Yang tak akan Pernah terbayarkan Karena kamu Telah merasa Telah membunuh Ibumu Kurang lebih Gara-gara perbuatanmu Ibumu gak makan Gak minum Wih Udung-udungnya modar Tiap hari datang Saat bin Abi Bakos Membawakan minum Ya Bu Minumlah Sikit aja Serta gue pun jadi Enggak mau aku Besoknya datang lagi Bu Minumlah Makanlah Dikit aja Nah Tak suapi Enggak Enggak mau aku Ibunya terus gengsinya Sampai ibunya lemes Betul lemes Lemes Badannya kurus Kerempeng Tulangnya nampak Jendol-jendol Kemudian Saat bin Abi Bakos Pun Berkata Dengan perkataan Yang sangat Luar biasa Ibu Sekalipun Engkau memiliki Seribu nyawa Dan Seribu nyawa Tersebut Satu Per satu Keluar Dari ragamu Aku tidak akan Pernah meninggalkan Agama yang ku pegang Saat ini Tapi aku tetap Akan berbakti Kepadamu Karena itu adalah Sebuah kewajiban Akhirnya Pemirsa Ibunya Ketika mendengarkan Perkataan Dari Saat bin Abi Bakos Dia pun berputus asa Akhirnya Sedikit demi sedikit Yowislah Binda blok Emang diumumin aku Mana minum tadi Tak minum ajalah Akhirnya Ibunya pun memutuskan Puasa yang Enggak bersariat tersebut Puasa yang Tapi berbuka Akhirnya Ibunya pun Kembali hidup normal Dan pasrah Dengan keadaan Anaknya Dengan akidah Anaknya yang baru Akidah yang Hak Akidah yang Tak Kan Merusak Kehidupan Akhirnya Pemirsa Indramati Allah Subhanahu wa ta'ala Luar biasa Saat bin Abi Bakos Sosok Sahabat yang Mulia Yang Senantiasa Berbakti Kepada Orang tuanya Walaupun orang tuanya Ketika itu belum Masuk ke dalam Agama Islam Konon lagi Kita nih Pemirsa Orang tua kita Islam Ibu kita Islam Disuruh ngaji Kita kok gak mau Disuruh belajar Agama kok gak mau Astagfirullah Maka kita Dan Rasul yang ketimbang diri Kata Saat bin Abi Bakos Waduh Waduh Ibunya pun berputus asa Hingga Akhirnya dia pun Makan Nah Saat bin Abi Bakos Pemirsa Semoga bermanfaat Semoga kita termotivasi Dengan kisah dari Saat bin Abi Bakos Yang telah Memeluk Islam Menjemput cahaya Hidayah Kepada Dirinya Walaupun ibunya Seorang yang Masih Kafir Kemudian Diancam Oleh ibunya Agar kiranya Saat bin Abi Bakos Untuk kembali Murtad Ya Untuk kembali Ke agama Nenek moyang Menyebab berhala Namun sangat Luar biasa Saat bin Abi Bakos Menolak dengan cara Yang halus Dan membuat ibunya Pemputus asa Dengan Ancamannya tersebut Sampai disini dulu Semoga bermanfaat Semoga kita mendapatkan Sebuah keteladanan Dari kisah Saat bin Abi Bakos Dan insya Allah Kita akan ceritakan Kembali kisah Saat bin Abi Bakos Di pertemuan berikutnya Sampai disini Kami tutup dengan Subhanakallah Mabihamdika Asyadu ala ilahi lanta Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya